Intro Melamar dan menikah dengan orang yang dicintai adalah dambaan setiap manusia Seringkali demi cinta, seseorang rela melakukan apapun hingga di luar kebiasaan Hanya untuk meluluhkan hati sang pujaan hati menuju pelaminan Namun sayangnya, tak semua orang yang bertahun menjalin kasih akhirnya bersedia dinikahi Ada juga yang menolak karena berbagai alasan Beberapa pria berikut ini memiliki cara unik, berani dan terbilang ekstrim dalam melamar kekasih mereka Tapi sayang, semaksimal apapun usaha mereka, para wanitanya tetap menolak Seperti apa aksi para pria tersebut? Pemirsa, inilah 7 lamaran ekstrim berakhir penolakan versi on the spot Cinta memang tidak bisa dipaksakan dengan cara apapun Kalimat ini tampaknya cocok untuk menggambarkan kisah cinta seorang pria Tiongkok yang berakhir dengan kegagalan Seorang pekerja IT asal kota Guangzhou berencana melamat kekasihnya Dia mencari cara untuk membuat kekasihnya terpesona Akhirnya dia memutuskan untuk menghabiskan 55 ribu ponsel link atau sekitar 1 miliar rupiah untuk membeli ponsel terbaru dan tercanggih Uang yang dihabiskan ini sama dengan gaji seorang pegawai selama 10 tahun bekerja Dia kemudian menyusun ke 99 ponsel berharga fantastis ini dalam bentuk hati Di tengah-tengah susunan ponsel berbentuk hati inilah dia berencana melamat kekasihnya Sang pria juga mengundang serta teman-temannya untuk menyaksikan aksinya melamar sang pujaan hati Sayang, harapan tinggal harapan Sang wanita menolak ajakan menikah Kini si pria hanya bisa mengumpulkan kembali uangnya dengan menjual ke 99 ponsel canggih itu Mungkin Anda mendengar bahwa cara paling mudah mendapatkan hati seorang perempuan adalah dengan membuatnya merasa istimewa Hal itu pula dilakukan pria asal Tiongkok ini Dia sudah mempersiapkan hati di memelamar sang kekasih berama Feng Yang Agar pujaan hatinya bersedia menjadi istrinya Pria ini membawa 20 mobil mewah saat prosesi lamaran seperti Ferrari dan Mercedes-Benz Dengan kepercayaan diri yang tinggi, sang pria menemui Feng Yang Bersama 20 mobil mewah sewaannya, pria ini menuju kantor perempuan berusia 27 tahun tersebut Dengan membawa seikat bunga, dia langsung berlutut dan mengajukan lamarannya pada Feng Yang Aksinya langsung menarik perhatian, terlebih sang wanita yang terkejut luar biasa Lamaran sang pria kemudian ditolak dan Feng Yang kemudian pergi meninggalkan pria malang itu Bagi sang wanita, pria yang melamarannya itu sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri Selanjutnya seorang pria di Tiongkok menjadi perbincangan hangat hingga saat ini di jumlah media sosial Lamaran telah menolak ajakan menikah dari seorang gadis cantik Ternyata dibalik sosok yang sangat sederhana dan pendiam, banyak wanita yang sangat menyukai pria ini Karena tak ingin kehilangan pria pujaan hati dan mengingat kisah cinta mereka yang berlangsung sudah cukup lama Sang wanita pun melamarnya Di hadapan orang-orang, wanita ini dengan malu-malu menyatakan cintanya Wanita ini juga menawarkan kado berupa mobil dan rumah Namun lamarannya ditolak dan sang pria pergi meninggalkan wanitanya Di tengah-tengah suasana ramai, seorang pria melamar kekasihnya Dia ingin melamar dengan cara yang tak terduga, namun tetap terlihat romantis Apalagi dalam konser ini, dimainkan lagu-lagu romantis Tapi ternyata, keromantisan ini tidak dirasakan olehnya Di tengah-tengah konser yang sedang berlangsung, pria ini naik ke atas panggung lalu melamar kekasihnya Saat sang kekasih telah ada di hadapannya, pria ini kemudian berlutut untuk menyampaikan lamarannya Namun yang terjadi sungguh memalukan Di hadapan banyak pasang mata, sang wanita justru langsung menggeleng dan pergi begitu saja Bahkan sebelum pria ini sempat mengungkapkan lamarannya And there's nothing else that I seek except you And I just have one question for you Persiwa melamar yang tidak kalah memalukannya di alami pria asal India ini Dengan percaya diri, ia mengajak sang kekasih yang beramajana ke sebuah mal Di tengah keramaian mal, ia mengutarakan isi hatinya pada sang pujaan hati Disertai iringan musik dan pengeras suara yang telah ia siapkan Sambil meminta para pengunjung untuk menyaksikan aksinya Pria ini terus mengoceh menyatakan betapa wanita yang ada di hadapannya sangat berarti untuknya Dan ia sangat mencintainya Wanita ini tampak sangat terkejut Tiba saat kesan pria meminta kekasihnya untuk menjadi istri Tiba-tiba saja wanita paru bayi ini mengambil ukulele dari tangan salah seorang pemusik Lalu memukul si pria, kemudian pergi Mendadak semua hening, tak hanya kata cinta lagi Dan tersisa adalah rasa malu dan sakit di kepala Keberanian pria asal kayaknya ini cukup mengherankan Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini Menekat lamar putri Presiden Amerika Serikat, Barack Obama Dengan mahal 150 hewan ternak Pria berama Felix Kiprono ini menyatakan tertarik dengan Malia, putri pertama Obama Sejak jatuh cinta dengan Malia, Felix mulai menabung untuk melamarnya Felix bertekad memberi Obama 50 ekor sapi, 70 ekor domba, dan 30 ekor kambing Jika Obama menestui lamarannya Ia menuliskan penawaran Mahara ini dalam sepucuk sorat yang ditujukan kepada Presiden Obama Melalui Duta Besar Amerika untuk Kenya Demi bertemu Malia, Felix meminta sang gadis untuk ikut Obama Dalam kunjungan kenegaraan berikutnya ke Kenya Felix berniat mempersunting Malia di sebuah lembah di Bureti Sempat yang terkenal sebagai tempat pemimpin dan pejuang Kenya di berimah kota Menurutnya, ia ingin menikahi Malia bukan karena mengincar harta Obama Tapi karena ketulusan cintanya dan berharap bisa menjalin hidup sederhana dengan Malia Sebagai sepasang suami istri Sementara, keluarga Obama tentu menolak lamaran ini Karena dianggap hanya lelucon belaka Sebagian perempuan menambahkan kisah romantis dalam hidup mereka Tak heran jika cerita roman seperti Romeo dan Juliet laris di kalangan perempuan Sepertinya hal ini disadari oleh seorang pria berusia 24 tahun di Sian, Sangsi, Tiongkok Pria ini membeli buah leci, buah kesukaan kekasihnya Dan menyusunnya membentuk kata love dan bentuk hati yang bertaut Menariknya, bentukan ini dilakukan di jalanan yang dilalui banyak orang Saat sang kekasih datang, si pria segera berlutut di jalan dan melamar Dengan kesungguhan, pria ini berkata Bahwa walau ia tak punya rumah, mobil, dan banyak uang Ia memiliki cinta sejati Sayangnya setelah sang kekasih mengambil sebuah leci dan memakannya Wanita ini justru pergi begitu saja Walau mengaku sempat malu karena penolakan cintanya disaksikan banyak orang Si pria masih merasa yakin jika wanita tersebut akan dinikahinya suatu saat nanti Pemirsa tula tujuh lamaran ekstrim berakhir penolakan, Karsian Nispot